Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Dimanapun berada semoga anda sehat Saya sehat semuanya Sehat teman-teman Bertemu lagi dengan saya Roso Palabuan Kali ini saya akan mencoba menjelaskan Hal yang sangat spesial sekali teman-teman ya Yaitu mengenai Mimis GSP Kenapa sih saya sering bahas banget Mengenai Mimis GSP GSP sangat diminati sekali oleh Kalangan pun berburu ya Air pistol Terus air ripple Terus file target Dan lain-lain ya teman-teman Jadi Kenapa sih harus dibahas gitu loh Karena semua ya Negara di dunia ini teman-teman ya Banyak yang mempergunakan Mimis ini teman-teman ya Mimis GSP Siapa sih yang gak tau Mimis GSP ya Siapa sih negara mana yang gak pernah pakai Mimis GSP Oke teman-teman kita langsung lanjut Dan Sebenarnya untuk kali berhalal Khusus di negara kita teman-teman ya Alias 177 atau 4,5 Jadi ada banyak sekali Mimis GSP Yang tidak masuk ke negara kita teman-teman Ya Dan nanti saya akan jelaskan Saya mohon untuk tidak di skip-skip Supaya Anda paham Oke teman-teman ada sekian banyak Mimis GSP 177 Yang beredar di Republik Ceko Tapi gak masuk ke negara Indonesia teman-teman ya Dan saya gak tau alasannya Mungkin alasan tempatnya bisa ditanyakan langsung ke importir teman-teman Karena saya gak bisa memutuskan ya Alasannya kenapa Mimis tersebut gak masuk ke Indonesia Saya takut salah ngomong teman-teman ya Karena saya gak mau so tau Dan saya pengen tau Tapi gak mau so tau lah Jadi Ya bisa tanyakan langsung ke Orang yang bersangkutan teman-teman Dan Apa saja sih Mimis GSP 177 Yang tidak masuk di Indonesia Mungkin langsung saja saya akan bahas teman-teman Yang disini adalah Mimis jenis plat teman-teman ya Jenis plat Seperti ini teman-teman Ini untuk produk GSB ini Jarang sekali masuk di Indonesia Bahkan kayaknya gak ada deh teman-teman Bahkan saya cari-cari di e-commerce seperti Amazon dan Aliexpress ini gak ada teman-teman ya Saya gak tau alasannya kenapa Kenapa tidak ada di postingannya Biasanya kalau barang-barang luar negeri di e-commerce Atau marketplace seperti itu ada teman-teman ya Seperti teleskop, tripod, bipod gitu Itu pasti ada Cuman saya cari Mimis-Mimis seperti ini Gak ada teman-teman ya Ya bisa di inilah Bisa dilihat ya Dari Mimis jenis plat ini Meraknya apa saja Silahkan dipantau Sangat banyak sekali teman-teman ya Dan Mimis plat ini Sebenarnya kalau untuk di Indonesia itu Sudah ada perwakilan ya teman-teman Cuman bukan dari GSB Tapi dari produk RWS teman-teman ya Seperti RWS Master Kuglen 1 Dan RWS Supermark teman-teman Ya ini keduanya adalah Mimis dari Jerman Yang berbentuk plat teman-teman ya Nah mungkin GSB plat ini hampir sama kayak gini Cuman beda bahan kali ya teman-teman Karena saya sendiri juga belum pernah Pegang teman-teman ya Nah ini GSB plat yang pertama Dan yang kedua teman-teman Ada GSB Ultra Shock teman-teman ya Nah seperti ini Mimisnya Nah kalau yang ini saya gak tau Pembandingnya harus membandingkannya Dengan Mimis apa teman-teman Saya juga bingung ya Pakai HN Fat Liver kayaknya beda juga ini Ultra Shock Nah ini produk GSB juga teman-teman Dan yang ketiga ada lagi GSB Straton teman-teman ya Kalau Straton saya perhatikan Kayaknya ada yang hampir-hampir mirip ya Khusus Mimis Kalengan Yaitu dari RWS Superpoint teman-teman ya Jerman masih Jerman lagi Kayaknya sih kayak gini cuman beda bahan Dan kalau untuk Mimis Flat Banyak digunakannya adalah Kalau di luar sana ini teman-teman ya Untuk air pistol dan Match air rifle teman-teman 10 meter ya Seperti ini contohnya kira-kira teman-teman Nah ini untuk air pistol Pasti banyak sekali yang mempergunakan Mimis GSB Tipe flat teman-teman Dan yang ini adalah Match air rifle teman-teman ya Match air rifle Nah hampir sama ini targetnya adalah 10 meteran teman-teman ya Dan apa sih bedanya Air pistol dengan air rifle Nanti saya akan bahas teman-teman Mungkin belum saat ini ya Karena pembahasannya kan Terlalu panjang sekali juga teman-teman Dan Kalau untuk di Indonesia Yang sering kita jumpai ya Paling Mimis-Mimis GSB Monster Seperti ini teman-teman ya Terus GSB Beast GSB Exact 38, sekian grand Seperti ini teman-teman ya Dan kalau untuk cari yang Aneh-aneh ya Kayaknya susah ya Di Indonesia Dan yang Ada lagi yang lebih mantep lagi Dari Republik Ceko ini teman-teman Yaitu Mimis GSB Test teman-teman ya Kita bisa lihat lah Baca bareng-bareng ya Isinya apa aja disitu Nah dari atas sampai bawah nih Jadi GSB Test itu Fungsinya adalah untuk mengetes Sebenarnya teman-teman ya Jadi misalkan dalam Dalam satu kaleng ini ada GSB Happy 50 BGF GSB Monster Sekian BGF GSB Straton GSB Match Diabolo GSB apa Sampai Berapa tipe gitu loh Dalam satu kaleng itu ada berapa tipe Beberapa tipe Mimis GSB Itu sangat lebih bagus sekali Kalau menurut saya Seharusnya di Indonesia itu Diadakan yang seperti ini teman-teman Karena lebih enak juga Jadi kita kalau misalkan tes Nggak usah beli Mimis terlalu banyak juga Tinggal beli satu kaleng aja Kita cocokkan dulu yang mana Itu kan satu kaleng isinya banyak Jenis dan tipenya Kita cocokin Oh punya saya misalkan cocok dengan GSB Happy Nah setelah cocok Kita belilah beberapa puluh kaleng Kalau ada dananya Kayaknya lebih bijaksana Atau lebih bagus seperti itu Dan Semoga saja di Indonesia Lambat laun Mimis jenis seperti ini Cepat masuk ya Semoga Amin Yerobalalamin Dan ada lagi nih GSB H177 teman-teman ya Kalau kita perhatikan ini Kalau dari rok dan Diameter tengahnya Hampir mirip seperti GSB Happy Cuman kepalanya ini Berbeda teman-teman ya Kepalanya kalau nggak salah Ini hampir mirip Seperti para kuda Hunter Extreme Begitu kira-kiranya teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup Seperti itu saja Pertemuan kita kali ini Semoga bisa bertemu kembali Di lain kesempatan See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!